Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Akhirnya ada satu tulisan berkaitan dengan gesaan Anwar untuk betapun jawatan Dan ada satu tulisan Dimana perkara ini ataupun tulisan ini pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang Dan terutamanya kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Satu perkongsian daripada Syabudin bertarik 22 September Anwar harus banyak bertenang Gesa Perdana Menteri letak jawatan, perkara biasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim nampaknya semacam koyak dan begitu mudah tersentuh hati Dengan gesaan pemuda pas yang menentutnya letak jawatan Sebagai reaksi, beliau bukan saja membalasnya dengan mencabar Agar undi tidak percaya segera dilakukan Terhadapnya dalam sidang parlimen akan datang Malah turut menampilkan dirinya dengan ucapan balas yang berapi-api Dengan wajah yang marah Anwar juga memperlekeh ketua pemuda pas Sebagai pemimpin yang tidak tahu sejarah Menjadi alat dan perkakas kepada perasuah Serta pencuri harta rakyat Sambil dalam waktu yang sama Melambung dirinya sendiri sebagai bekas banduan yang terhormat Wow, adakah status banduan terhormat di dunia ini? Menurut Syabudi Melihat gayanya berucap sedemikian Rupa sambil Dengan nada menjerit di malam memperingati Kebangkitan reformasi Jumaat malam yang lalu Kadang-kadang membuatkan kita berfikir Ini ucapan seorang Perdana Menteri atau ucapan ketua pembangkang Yang jelas di mata penilaian ramai orang ialah Anwar Masih seolah-olah sukar menanggalkan watak Sebagai ketua pembangkang Tetapi bila sudah menjadi PM Terus menjerit ketika berucap adalah suatu kejanggalan Sudah ada kuasa Status diri lebih terhormat Boleh melakukan apa saja dengan kuasa Dari hujung langit ke hujung langit Sibuk nak menjerit lagi untuk apa Menurut Syabudin Saudara-saudara di akhir tulisan ini Sebagai mana PM tidak mahu pembangkang naik jadi kerajaan Pembangkang juga tidak mahu melihat PM Terus kekal di jawatan yang disandangnya Kerja pembangkang ialah memastikan PM dapat dipenjenkan awal Seawal mungkin dan caranya ialah dengan menggesanya meletak jawatan Cuma kalau tak tahan jiwa dengan gesaan letak jawatan Dan tak ingin lagi digesah meletak jawatan Jawabannya mudah saja Segeralah letak jawatan menurut Syabudin Saudara-saudara menurut anda ini satu tulisan yang pasti ada Isi tersiratnya Mungkinkah dengan ini Anwar harus lebih bertenang Dan gesaan letak jawatan itu adalah perkara biasa bagi Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Pasti ada cadangan-cadangan daripada penyokong-penyokong ataupun pemerhati politik Cadangan-cadangan seperti presiden ataupun mana-mana pengurusi di dalam parti untuk ditukar Dan juga EJK-EJK dan kepimpinan tertinggi di dalam parti Bagi parti bersatu Akhirnya Faizal Azumu sahkan tak bertahan jawatan timbalan presiden Dalam satu kenyataan melalui Malaysia Kini bertarik 21 September Timbalan presiden bersatu Ahmad Faizal Azumu Menerima keputusan agar dia berundur selangkah ke belakang Dan memberi ruang kepada setiausaha agung Hamzah Zainuddin Untuk memegang jawatan nomor dua parti tanpa bertanding Faizal yang akan bertanding bagi jawatan naib presiden Dalam pemilihan akan datang Berkata tumpuan utamanya adalah Untuk mengukuhkan parti dan bukannya cita-cita pribadi Jawatan ini bukan milik pribadi Parti pun bukan milik pribadi Katanya ketika dihubungi Malaysia Kini Faizal sekali lagi menegaskan cadangan Agar dia berundur itu disuarakan presiden Muhyiddin Yassin Yang kemudiannya dipersetujui secara bersama oleh kepimpinan tertinggi parti Ketika musyawarah dengan presiden kami sebulat suara Setuju dengan cadangannya bagi memastikan Parti kita lebih bersedia untuk hadapi Pilihan raya dan cabaran akan datang Untuk itu kita telah bersepakat dengan Hamzah Mengambil alih peranan timbalan presiden Dan saya ambil satu langkah ke belakang Untuk jadi naib presiden Kata bekas mencipesar perak itu Sedang-sedang adakah dengan ini Hamzah Zainuddin Yang disediakan ruang untuk mengisi jawatan timbalan presiden Sebagai pemimpin nomor dua tertinggi di dalam parti bersatu Adakah ini satu permulaan kepada Hamzah Untuk menjadi presiden bersatu pada masa akan datang Ataupun mungkin lebih hebat lagi menjadi pengerusi Perekatan Nasional Nah akhirnya Faizal Azumuh kita boleh katakan Sah letak jawatan Dan memberikan ruang kepada Hamzah Zainuddin Untuk memegang jawatan nomor dua tertinggi Di dalam parti bersatu Kalau masa akan datang Hamzah akan jadi pengurus CPN Ataupun presiden bersatu Bagaimana pula dengan mungkin nyasi? Tuan-tuan dan perempuan Apa komen anda? Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Seperti yang kita tahu Mata tumpuan rakyat Malaysia Yang terkini adalah Bergaitan dengan pilihan raya kecil Dun Makota Ada yang kata calon kerajaan perpaduan Ataupun BN akan menang Ada juga kata Perekatan Nasional yang akan menang Namun Tuan-tuan dan perempuan Semuanya akan ditentukan pada pilihan raya kecil Dun Makota nanti Pada hari pengundi Tapi Tiba-tiba terdapat satu berita Dimana Ahli Parlimen DAP Yang menuduh Perikatan Nasional Sebar Surat gesah pengundi Cina Makota tolak UMNO Ketika PRK Makota semakin rancang Terdapat perbuatan memasukkan surat layang Kedalam peti surat Bagi meminta pengundi Cina menolak calon UMNO Syed Husin Syed Abdullah Ahli Parlimen Keluang dari DAP Wong Shukhi berkata Surat-surat tersebut ditulis dalam bahasa Cina bertajuk Seruan kepada pengundi Dalam PRK Makota Kami harap untuk melihat layanan adil untuk semua rakyat di Johor Surat tersebut dikeluarkan oleh rakyat Keluang Johor dan penyokong PH Lin Wei Ji Wong berkata Perbuatan itu mungkin merupakan Perang psikologi yang dirancang oleh PN Dan menyifatkannya sebagai teknik kotor Kalau benar perkara ini berlaku Dimana PN menyebar surat gesah pengundi Cina Makota Tolak UMNO Adakah ini disebabkan oleh isu Isu Dokter Akmal Saleh bersama dengan ahli parlimen DAP Yaitu Tera Sakok Nah menjadi persoalan Kalau benarlah ini melibatkan Isu diantara Tera Sakok dan juga Dokter Akmal Adakah dengan ini Pakatan Harapan Johor Ataupun Kepimpinan Kerajaan Bahwa Akfal Dipucat Itu pun kita tak tahu Berkaitan dengan ini Saudara-saudara Satu perkongsian daripada Malaysia kini Akmal didesak minta maaf pada Teresa Isu sijil halal Ketua pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh Didesak minta maaf Kepada naib pengerusi DAP Teres Sakok Dan semua rakyat Malaysia Berhubung isu Pensijilan halal Ahli jawatan kuasa DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao Berkata Keputusan terkini Kabinet Untuk tidak mewajibkan Pensijilan halal Bagi restoran dan Pemegaan makanan Yang tidak menjual daging babi Dan alkohol Membuktikan kebenaran Pendirian Kok Keputusan Kabinet Membuktikan Kebimbangan Teresa Kok Terhadap perkara itu Adalah berdasarkan Kedaulatan undang-undang Dan pandangan terhadap Perlembagaan Persekutuan Pandangannya Mencerminkan Kebimbangan Daripada semua Lapisan masyarakat Termasuk peniaga kecil Melayu Dan bukan Melayu Ketika rapat Menghadapi Masalah ekonomi Dan kecewa Terhadap politik Perkauman Dan kepercayaan Agama yang ekstrim Kata Bu Jadi saudara-saudara Rekat dengan ini Isu ini akan Membawa kepada Satu Sebab BN Ataupun PN Akan menang Dan kalah Pada PR Kedun Makota Dan akhirnya Akmal Saleh Digesah untuk Memohon maaf Kepada Teresa Isu Sijil Halal Untuk PN Apa Komen Anda Terima kasih